Pemirsa rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sepertinya tidak akan lama lagi. Keduanya mengklaim sama-sama ingin bertemu sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Momen menarik tersaji saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani terlibat obrolan dengan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saat disinggung terkait rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto, Puan Maharani memastikan keduanya akan bertemu dalam waktu dekat. Bahkan menurut Puan, Megawati dan Prabowo sama-sama ingin bertemu. Selalu hangat. Jadi akan ke pandir disanakan. Apa sih rencananya? Selalu ketemu, tadi ketemu. Pertemuan antara Bumega dan Pak Prabowo sudah ada. Secepatnya. Kita rasa setelah pelatikan atau dua pelatikan? Secepatnya. Secepatnya. Tapi Bumega sudah ingin gitu ya, Bu? Memberikan lampu hijau, Bu? Semua, beliau berdua sangat berkeinginan. Hal yang sama juga disampaikan Prabowo usai menghadiri pelantikan anggota DPR dan DPDRI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Prabowo menyebut pertemuan dilakukan sebelum hari pelantikannya. Pertemuan dengan Bumega mungkin. Insya Allah. Sebelum pelantikan, Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Tapi apa? Kersiapannya gimana, Pak? Kersiapannya bagus. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyohadikusumo, mengatakan Prabowo telah menunggu pertemuan tersebut selama dua tahun. Gendati demikian, Hashim tidak menjawab kapan pertemuan akan terlaksana. Soal pertemuan dengan Pak Prabowo dan Bumega gimana, Pak? Pak Prabowo sudah menunggu dua tahun. Terus gimana, Pak? Akan segera sebelum pelantikan, atau seperti apa, Pak? Isu pertemuan Prabowo dengan Megawati semakin kencang menjelang transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Musik